Pemirsa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Satu Sikur memberikan keterampilan memproduksi kain batik kepada siswa dengan kualitas dan motif yang cukup baik. Dalam sehari, siswa di sekolah tersebut mampu memproduksi kain batik 50 lembar dan siap untuk digunakan. Sebagai salah satu SMK Negeri yang berstatus BLUD, SMK Negeri Satu Sikur menonjolkan budaya membatik untuk siswanya. Sekolah ini membuka jurusan kria kreatif batik dan tekstil untuk membantu menyalurkan minat dan bakat siswa dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja pada masa mendatang. SMK Negeri Satu Sikur telah membuka kejuruan ini mulai 2021 lalu. Produksi kain batik dari siswa ini memiliki corak dan motif tersendiri yang mengangkat nilai kearifan lokal. Bahkan hasil kain batik yang diproduksi ini sudah banyak dipesan dan digunakan penjabat maupun kalangan umum. Kepala SMK Negeri Satu Sikur khas Bi Ahmad mengapresiasi karya kain batik yang diproduksi siswanya tersebut. Keberadaan kejuruan ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemkap Lombok Timur. Kain batik yang diproduksi siswa ini ikut andil dalam memeriahkan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Timur beberapa waktu lalu. Semua tamu undangan yang berjumlah 400 orang menggunakan kain batik berwarna biru yang diproduksi siswa SMK Negeri Satu Sikur. Keberhasilan siswa dalam memproduksi kain batik ini menjadi wujud nyata SMK Negeri Satu Sikur untuk mandiri dan berupaya mengangkat nilai kearifan lokal khususnya di desa Sikur yang terkenal dengan budaya dan kerajinannya. Kami sangat bersyukur anak-anak ini yang melakukan proses itu karena kami memang sudah melaksanakan menerapkan TEPA sekarang. Produk-produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu merupakan pembelajaran tri-faktori ya inilah hasilnya. Salah satunya batik. Batik ini adalah nanti akan dipergunakan oleh anak-anak kami di kelas 10 siswa baru yang merupakan produk dari anak-anak batik. Jadi sesi ke depan berharap banyak percayaan dari masyarakat ke SMK. Jadi saya pribadi mengucapkan rasa bangga dan terima kasih supaya kepada Pak BG Bupati Lombor Timur dan DP3AKB yang sudah memberikan percayaan kepada SMK Satu Sikur untuk bekerjasama dalam pengadaan batik. Jadi ini karya-karya anak-anak kami kalau sudah ada semua kalangan menyoport maka anak-anak ini menjadi punya ruang untuk berkaritivitas, berproduksi, kemudian berinovasi. Nanti muncullah anak-anak yang nanti menjadi penggiat pelaku UMKM ekonomi di masyarakat. Ya nanti hasilnya terkut, kita masyarakat timur yang akan dimati. Untuk membuat kain batik ini dibutuhkan beberapa tahapan. Mulai dari penyiapan kain berwarna dasar putih berukuran 2 meter dan dilakukan pembuatan pola atau motif menggunakan pensil. Kain yang sudah dimotif selanjutnya dilakukan pencuntingan dan pengecapan dengan alat yang sudah disediakan. Kain yang sudah dicap ini selanjutnya diberikan warna dengan warna merah dan dilakukan penguncian warna. Setelah kain kering, dilakukan pewarnaan dasar sebelum dilakukan penguncian warna untuk kedua kalinya. Setelah kain mendapatkan warna dasar, tahapan selanjutnya pelorodan atau melunturkan bahan malam yang digunakan untuk membuat pola tersebut. Untuk membersihkan sisa bahan malam ini, siswa mencucinya dengan menjemurnya. Hasil penjemuran ini selanjutnya dilakukan di setrika dan dikemas. Untuk tahapan pembatikan ini, kebetulan ada dua jenis batik. Ada batik tulis dan ada batik siap. Untuk prosesnya itu sebenarnya sama dengan batik-batik yang lain secara umum. Jadi ada pemotipan dulu, kemudian ada pencapan atau pencuntingan. Setelah itu ada pewarnaan pemotip, kemudian baru dikunci. Setelah dikunci, kemudian di blok lagi. Setelah itu baru diwarnai dasar. Kemudian dikunci lagi, baru dikorot dan dijemur. Setelah dijemur, baru kita pakai gunting yang terakhir. Jadi sekitar 9 tahapan untuk sampai selesainya. SMK Negeri 1 Sikur merencanakan adanya kampung batik di desa Sikur dengan motif kearifan lokal. Melalui kejuruan membatik ini diharapkan menjadi awal terbentuknya kampung tersebut untuk menyiapkan generasi yang mandiri dan siap kerja.